Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. Melanjutkan episode Dragon Ball Super Season ke-2 sebelumnya, di mana setelah Goku dan Meru sepakat untuk berlatih di ruang spirit dan waktu. Di tempat berbeda di planet bumi saat ini kita pun dapat melihat, ada kerilin yang baru sampai di kuil suci. Pada intinya, Bulma menjelaskan saat ini polisi galaksi sedang membutuhkan semua petarung yang ada di bumi untuk menghadapi serangan dari Meru. Namun karena saat itu cuma ada kerilin yang datang. Lantas Bulma pun bertanya kepada kerilin, di mana Gohan dan Tensihan sekarang. Kerilin menjawab Gohan sekarang sedang mengajar di kampus, dan pasti akan mampir ke sini setelah dia selesai. Tapi karena Tensihan tidak punya HP, sayangnya mereka pun tidak punya cara untuk menghubunginya. Sesaat kemudian Jako dan Eska juga datang ke sana untuk menjemput semua petarung yang sudah berkumpul. Tendek sangat senang karena masih ada bangsa Namrik yang selamat dari kekejaman Meru. Lalu ketika Piccolo bertanya apakah cuma Eska yang berhasil selamat dan Jako menjawab bahwa mereka bertiga adalah bangsa Namrik yang terakhir selamat. Sontak Piccolo pun jadi merasa semakin kesal kepada Meru, yang sudah menghabisi bangsanya. Sin kemudian berpindah ke tempat tim utama Meru yang sedang menuju ke bumi. Di sini dilihat ada tiga orang penjahat yang nampak lebih kuat dibandingkan Makarini bersaudara. Hingga tidak berselang lama ketika pesawat mereka sudah hampir sampai di bumi. Tiba-tiba saja Jako pun mendapat pesan dari Markas Pusat bahwa ada pesawat yang dineki oleh penjahat bernama Simurika Yumba dan 73 sedang menuju ke sana. Sontak Jako pun jadi merasa sangat panik ketika mendengar nama dari ketiga penjahat ini. Karena dari informasi yang Jako tahu, ternyata ketiga penjahat ini adalah anak buah terkuasa ganbu yang pernah mengamuk di sekeliling galaksi sebelum Meru menangkap mereka. Ditambah lagi karena penjahat 73 ini memiliki kemampuan spesial yang bisa meniru kemampuan lawannya selama setengah jam dengan mencikik lahir mereka. Lantas Jako pun langsung memperingati Piccolo dan yang lainnya untuk selalu waspada dengan penjahat 73 tersebut. Jako mengatakan 73 adalah makhluk buatan yang sudah cukup kuat dengan kekuatannya sendiri. Jadi kemampuan yang dia tiru cuma memberinya kekuatan tambahan saja. Dia tidak menunjukkan emosi atau perasaan seperti biasa. Atau dengan kata lain, dia hanyalah mesin pembunuh yang mematuhi perintah rekannya. Tak lama kemudian setelah 73 menjajah bangsa landak dan mencuri kemampuan mereka yang bisa berpindah tempat dengan sebuah portal. Di sini kita pun dapat melihat 73 dan kedua rekannya yang sudah sampai di kulit suci menggunakan kemampuan bangsa landak tadi. Tanpa basa-basi 73 pun langsung saja mencekik lahir Piccolo untuk mencuri kekuatannya. Hingga setelah kemampuan Piccolo berhasil didapatkan oleh 73. Saat itu 73 pun mulai melancarkan serangannya kepada Piccolo dengan jurus kas milik Piccolo sendiri. Untungnya karena Piccolo masih sempat menghindari serangan tersebut. Pada akhirnya Piccolo pun masih bisa selamat dan serangannya hanya melubangi lantai kuil itu saja. Jako yang kesal kemudian bertanya kepada Piccolo kenapa dia membiarkan 73 meniru kekuatannya. Namun sebelum Piccolo menjawab pertanyaan Jako tersebut tiba-tiba saja Jako pun malah dapat pukulan dari tangan 73 yang bisa memanjang hingga membuatnya terlalu jauh dari kuil suci. Melihat kejadian itu dengan cepat Piccolo pun langsung terbang untuk menyelamakan Jako. Namun di saat Krilin baru saja ingin menyusul Piccolo untuk menyelamakan Jako juga. Sialnya Krilin malah langsung ditangkap oleh Yumba yang akan menjadi lawannya. Jako kemudian segera menggunakan sepatunya untuk terbang hingga membuat Piccolo jadi kaget. Ternyata Jako ini bisa terbang juga. Lalu ketika mereka sudah turun ke bawah untuk menunggu kedatangan 73 Piccolo pun bertanya kepada Jako bagaimana cara terbaik untuk melawannya. Jadi berhubung semua gerakannya ditiru oleh 73 itu sama kuatnya dengan yang asli. Dan tembakan laser tadi juga tidak ada bedanya kalau Piccolo yang menggunakannya. Maka satu-satunya cara yang bisa Piccolo lakukan adalah yang harus berpikir sedang melawan tidurannya sendiri. Selesaat kemudian ketika 73 sudah datang ke bawah untuk menyerang mereka dengan tangan elastisnya. Di lain sisi Piccolo pun juga langsung menggunakan jurus yang sama untuk mengadu serangan tangan mereka. Hingga terjadilah pertarungan tarik-menarik yang membuat kepala mereka saling berbenturan. Piccolo dan 73 kemudian kembali mengadu pukulan mereka masing-masing secara bertubi-tubi. Sementara di saat Jako mencoba membidik 73 untuk melancarkan tembakannya. Tiba-tiba saja pistol Jako malah direbut oleh si Mureka. Hingga Jako pun terpaksa harus bertarung melawan si Mureka dengan tangan kosong saja untuk merebut pistolnya kembali. Serangan demi serangan terus dilancarkan Piccolo untuk mengalahkan 73. Namun karena 73 juga terus menggunakan jurus yang sama terhadap Piccolo. Pada akhirnya keduanya pun sama-sama terpental ke belakang saat beradu serangan tersebut. Dalam kesempatan itu 73 sekali lagi melancarkan serangannya kepada Piccolo dengan menembakkan laser dari mulutnya. Sementara ketika Jako memberitahu Piccolo bahwa 73 memiliki stamina tetap batas jadi Piccolo tidak bisa membuatnya letih. Scene pun langsung berganti ke tempat pertarungan yang terjadi antara Krilin dan Yumba saat ini. Krilin tidak menyangka kalau Yumba bisa menggunakan serangan cepat padahal tubuhnya sangat gendut. Bulma menyuruh Satan untuk segera membantu si Botan. Namun ketika Satan baru saja akan bergabung ke dalam pertarungan mereka. Dia mengecepat Yumba pun langsung melompat ke udara dan berputar seperti bola. Lalu menghantam Krilin sampai menembus Gwil Suci. Melihat kejadian itu Bulma pun langsung mengajak yang lainnya untuk pergi ke tempat pertarungan yang ada di bawah. Di sini terlihat Piccolo dan 73 yang masih saling menyerang gunakan jurus yang sama. Piccolo sangat kesal dikalahkan oleh jurusnya sendiri. Bahkan meski Jako sudah meminta Piccolo untuk bertahan karena setelah 30 menit 73 akan kembali normal lagi. Naatnya Piccolo tidak bisa bertahan selama itu. Hingga membuatnya sekali lagi harus dihantam oleh jurusnya sendiri. Jako yang panik melihat Piccolo menghilang dari sana. Sontak dia pun malah jadi menduga jangan-jangan Piccolo sudah hancur berkeping-keping. Namun ternyata Piccolo berhasil diselamakan oleh Gohan yang saat itu baru tiba di sana. Gohan kemudian menanyakan kepada Piccolo apa yang terjadi dan siapa mereka itu. Lalu Piccolo pun menjawab. Singkatnya jangan membiarkan yang satu itu menangkap lehermu. Karena jika tidak dia akan meniru kekuatanmu. Saat ini kau adalah pertarungan terkuat yang kami punya di bumi. Karena ayahmu dan Vegeta sedang berada di luar. Sin kemudian berpindah ke sebuah planeta berpenghuni yang jauh sekali dari bumi. Di sini kita pun dapat melihat ada Goku dan Merus yang sedang berlatih di ruang di bensi khusus. Dan terpisah dari dunia luar. Merus berhasil mendaratkan pukulannya kepada Goku. Hingga membuat Goku tersungkur di tanah dan tidak bisa bangkit lagi. Lalu Goku berkata. Sial, sekarang aku jadi ragu kalau aku berhasil menggunakan Ultra Instinct. Namun ketika Merus mengetahui bahwa Goku pertama kali membangkitkan kekuatan itu saat dalam keadaan genting antara hidup dan mati. Akhirnya Merus pun menyarankan kepada Goku untuk bersiap mati di latihan ini. Karena hanya itu cara tercepat agar Goku bisa mendapatkan Ultra Instinct-nya lagi. Sementara ketika Goku bangkit sembari mengatakan kepada Merus kalau begitu kau juga harus bersiap untuk membunuhku. Di tempat berbeda di planet Earth saat ini kita pun dapat melihat. Ada Vegeta yang sudah memulai latihannya juga dengan duduk di atas sesuatu yang tinggi dan runcing. Gunah menyembahkan tubuh dan juga pikirannya. Vegeta yang saat itu sudah mulai merasa bosan karena sudah melakukan ini selama berhari-hari. Lantas dia pun bertanya kepada Pibara butuh berapa hari lagi dia harus melakukan ini. Namun karena menurut Pibara juga Vegeta bahkan lebih tidak stabil dari milik Goku. Maka setidaknya Vegeta pun juga harus melakukannya sama seperti Goku yang butuh waktu 150 hari. Mengetahui hal itu sontak Vegeta pun jadi buat sang jengkel dan mulai menyelesai telah datang ke sini. Lalu kembali lagi ke tempat pertarungan yang ada di bumi. Di sini terlihat Gohan yang berhasil melancarkan pukulannya kepada 73 hingga membuatnya terhempas ke tanah. Namun karena 73 tidak mau tinggal diam begitu saja setelah terkena serangan itu. Dengan beruntungan 73 pun langsung saja melancarkan tembakan laseh bertubi tubuhnya untuk membalas Gohan. Hingga membuat letakannya sangat dasar. Melihat kejadian itu sontak Piccolo dan Jako jadi dua sangat panik mengkhawatirkan keadaan Gohan. Namun tanpa disadari oleh 73. Kibat ibu saja Gohan pun malah sudah berdiri di belakang 73. Dan langsung menyerahnya dengan tembakan laseh juga. Kemudian setelah merasa bahwa 73 telah berhasil dikelakang. Piccolo pun langsung menghampiri Gohan untuk memberikan pujian padanya. Gohan mengatakan itu bisa terjadi karena dia lebih mengenal jurus Piccolo dari siapapun. Namun setelah mendengar ucapan Gohan barusan. Lantas Piccolo pun malah merasa agak aneh. Karena Gohan bisa mengalahkan tiruannya dengan mudah. Piccolo kemudian memberikan Gohan baju tempur dan kembali menyuruhnya untuk pergi mengakhiri pertarungan ini. Tapi di saat Gohan baru saja akan pergi untuk menghabisi 73. Sontak mereka pun malah dikejutkan dengan 73 yang sudah berubah jadi rasasa. Dan langsung menghantar mereka dengan tinjunya. Untungnya karena Gohan sudah terbiasa menghadapi musuh dengan tubuh rasasa seperti ini. Saat itu Gohan pun langsung terbang ke depan wajah 73. Untuk melancarkan tendangan kebagian dagunya. Gohan kemudian kembali turun ke bawah untuk memberikan tembakan lasir ke bagian kaki 73. Hingga di saat 73 jadi kehilangan kesimbangannya akibat terkena serangan barusan. Jangan cepat Gohan pun kembali melesat ke atas dan langsung mendaratkan tendangan meteornya ke tubuh 73. Hingga membuat 73 terhempas ke tanah. Melihat kejadian itu, sontak si Mureka pun langsung meneriaki 73 agar jangan kalah sekarang. Sementara ketika Yumba juga segera terbang ke tempat si Mureka untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Di sini si Mureka pun menjawab sepertinya data kita untuk pelanian ini sudah tidak sesuai. Dan kekuatan orang itulah yang harus jadi tiru. Si Mureka yang saat itu melihat 73 masih bisa bangkit dari kekalahannya. Dia pun kembali memerintahkan kepada 73 untuk menangkap Gohan dengan cara apapun. Namun meskipun 73 sudah menggunakan kemampuan tangan Piccolo yang bisa memanjang untuk menangkap Gohan. Pada kenyataannya, Gohan tetap saja masih bisa mengundari tangkapan 73 dengan kecepatan yang dia miliki. Hingga di saat Gohan melihat ada kesempatan untuk menyerang balik 73. Di saat itu juga, Gohan pun segera berlari di atas tangan 73 untuk melancarkan serangan kamihamihannya. Namun berhubung saat itu tubuh 73 jadi mengecil kembali karena waktu pemakaian kekuatan Piccolo sudah habis. Sayangnya Gohan pun terpaksa harus menunda serangannya. Jako menyuruh Gohan untuk melakukannya sekarang juga karena ini adalah kesempatan Gohan. Tapi ketika Gohan sudah menembakkan kamihannya kepada 73, dengan cepat 73 pun langsung saja menggunakan kekuatan Moro yang sudah dia simpan untuk menyerap serangan Gohan, lalu memakannya. Melihat kejadian itu, Jako pun baru paham ternyata selama ini 73 juga menyimpan kemampuan Moro. Sontak Piccolo pun jadi panik kenapa Jako baru mengatakannya sekarang. Lalu Jako pun menjawab, Ya, jadi dia bisa berganti dengan kekuatan lain yang telah dia tidur hingga tiga kekuatan setiap waktu. Sementara ketika mereka melihat 73 yang sudah bersiap menggunakan kemampuan Moro untuk menyerap energi kehidupan, dengan cepat Jako pun langsung saja mengajak semua petarung yang ada di sana untuk segera menghentikan 73 sebelum dia melakukannya. Tapi berhubung 73 juga bisa menggunakan lafang untuk menghentikan pergerakan mereka. Pada akhirnya mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi, bahkan Gohan juga tidak berani menerobos lafang tersebut. Hyun Bang mengatakan dia tidak menyangka harus menggunakan senjata rahasia mereka secepat ini. Begitupun dengan si Mureka, karena dia sendiri juga takut kalau Moro akan marah jika kekuatannya dipakai. Lantas si Mureka pun segera melaporkan situasinya kepada Saganbu dan meminta maaf kepada Moro. Di sini Moro pun cukup kaget saat mengetahui kalau 73 sudah menggunakan kekuatannya secepat ini. Bahkan meskipun meniru itu adalah kekuatan yang cukup berguna, tetap saja Moro tidak suka kalau lehernya selalu dipegang demi bisa meniru kemampuannya. Jadi Moro pun berharap ada kekuatannya bisa digunakan dengan baik. Saganbu kemudian menyuruh si Mureka untuk menyalakan model monitornya, agar mereka juga bisa menyaksikan pertarungannya. Di sini terlihat 73 yang sudah mulai menggunakan kemampuan Moro untuk menyeram energi dari keempat lawannya. Hingga di saat guard dan pertarung lainnya jadi tidak berdaya akibat penyerapan energi mereka. Moro yang melihatnya kemudian bertanya kepada Saganbu, apakah kemampuan 73 yang ini juga punya batas waktu? Saganbu menjawab terduh saja, karena itu mereka harus cepat mengakhirinya. Dia tidak menyangka kalau bumi adalah rumah bagi orang yang lebih kuat dari anak buahnya. Begitu juga dengan Moro. Mengingat saat 10 juta tahun yang lalu planet bumi cuma berisi monyet saja, tampaknya mereka sekarang sudah berevolusi cukup jauh dari dugaannya. Di sini kita pun dapat melihat keempat petarung pembela bumi yang diajar habis-habisan oleh Yumba dan Saganbu mereka. Bahkan meski mereka sudah tidak bisa melawan lagi karena kehabisan tenaga. Saat itu Yumba pun tetap saja menghajar Gohan dengan sangat brutal, hingga membuat keliling jadi sangat mengkhawatirkannya. Piccolo berkata jangan sombong dulu, walaupun kami mati hari ini, Goku dan Vegeta pasti akan mengalahkan kalian. Lalu ketika mereka juga mendengar kelilingnya mengatakan saat ini Goku dan Vegeta sedang berlatih untuk mengalahkan mereka. Jadi mereka tidak akan bisa kabur lagi. Sontas Saganbu yang mendengarnya pun langsung meminta kepada Moro untuk memakan bumi sekarang juga. Karena jika mereka membiarkan Goku dan Vegeta bebas berkeliaran, Saganbu takut hal itu malah akan berbalik kepada mereka. Namun berhubung Moro ini tidak khawatir sama sekali dengan kemungkinan tersebut. Dia yang merasa bahwa Goku dan Vegeta akan membawakan energi yang lebih besar setelah mereka berlatih. Lantas Moro pun malah memerintahkan kepada anak buahnya untuk mundur sekarang juga. Karena setelah Goku dan Vegeta kembali dengan energi yang lebih banyak, barulah Moro akan memakan mereka dan bumi mereka itu. Ditambah lagi karena polisi gelasi tidak lagi menjadi ancaman bagi Moro, maka Moro pun tidak perlu sembunyi lagi dari mereka. Mendengar hal itu lantas si Moro pun langsung mengajak 73 dan Yumba untuk meninggalkan pelanian ini dan kembali ke pasukan utama. Namun sebelum mereka bertiga akan pergi dari sana, terlebih dahulu si Moro pun ingin memperingati kepada Piccolo dan yang lainnya agar segera mempersiakkan diri mereka dari sekarang. Karena tuan Moro akan datang ke sini untuk memakan para saen itu sendiri dan mereka akan kembali dalam waktu 7 rotasi galaksi atau sekitar 20 hari waktu di bumi. Untungnya karena saat itu Jako menjelaskan kepada si Moro karena teknologi di planet bumi sangat primitif hingga membuat Goku dan Vegeta akan butuh waktu 8 rotasi untuk kembali ke sini. Pada akhirnya si mereka pun percaya begitu saja dengan ucapan Jako dan ia akan menyampaikannya kepada Moro. Setelah itu mereka pun langsung pergi menggunakan portal 73 hingga membuat bumi bisa selamat untuk sementara. Terlebih lagi karena Jako sudah meminta semua mereka untuk datang dalam waktu 2 bulan. Maka itu artinya Jako pun sudah memberikan mereka waktu 1 bulan lebih untuk mempersiakkan diri mereka di pertarungan berikutnya. Ya begitulah. Meskipun bumi telah selamat dari bahaya untuk sementara ini. Pada ternyataannya hitungan mundur dari kunjungan selanjutnya dari malah petaka itu juga telah dimulai. Berita kedatangan Moro ke bumi juga sampai ke Merus melalui markas pusat polisi galaksi. Mengingat 2 bulan waktu di bumi akan jadi 6 bulan saat berada di ruang spirit dan waktu. Tentunya hal ini akan jadi keuntungan bagi Merus dan Goku hingga mereka bisa berlatih dalam waktu yang lebih lama. Bahkan meski Merus juga kesian dengan para planet lain yang akan jadi korban di saat itu terjadi. Bagi Merus memastikan penangkapan Moro pada waktunya adalah prioritas utama. Dan itu artinya, Goku pun juga harus berhasil menguasai Ultra Instinct dalam jangka waktu tersebut. Sementara ketika Goku dan Merus kembali melanjutkan latihan mereka, di tempat berbeda kita pun dapat melihat ada wisi yang ternyata juga sedang memantau latihan mereka dari Istana Zeno. Bahkan yang lebih menunjukkannya lagi, ternyata alasan wis berkunjung ke Istana Zeno ini adalah untuk melaporkan kepada pendeta Agung mengenai hukum malaikan yang tidak boleh berpihak pada kebaikan maupun kejahatan. Dan itu semua berhubungan dengan Merus. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video The Gumball Super Season kedua kali ini. Terima kasih buat teman-temannya yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira siapakah Merus ini sebenarnya? Tetap nantikan. Update video lanjutannya hanya di channel Onobe.